Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Alhamdulillah pada hari ini Kita masih bisa dipertemukan Meskipun secara Online Dalam kuliah Bahasa Pemukeraman 1 Melanjutkan Materi sebelumnya Setelah pekan kemarin kita membahas Perulangan Perulangan tunggal maupun perulangan Bersarang Kita masuk ke Topik baru ya Tentang re Atau Dalam beberapa Buku referensi Diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia Dengan istilah larik Baik saya akan share Cuplikan Dari Modul 8 yang sudah saya bagikan Di e-learning Ilmu Silahkan nanti bisa di Download Dipelajari Dan dibaca-baca Baik Saya awalnya dengan menjelaskan Apa yang dimaksud dengan Raya Kenapa muncul Raya Kenapa kita butuh Raya Ketika kita menggunakan Variable biasa Jadi kita flashback Selama ini kita menggunakan Variable yang tipenya biasa Itu hanya bisa Menyimpan satu nilai Satu data dalam satu waktu Ini artinya apa Ketika kita mengisikan Data baru Atau nilai baru Ke Variable yang sudah kita miliki Maka Data atau nilai yang lama Akan tertimpa Dan hilang Hilang Jadi satu Variable itu Hanya bisa menyimpan Satu nilai Satu data dalam Satu waktu Dengan situasi seperti ini Maka bisa kita bayangkan Kebutuhan Variable ketika misalnya Kita akan membuat Program yang Akan menyimpan Sepuluh nilai Sepuluh data Maka kita akan membuat Sepuluh Variable Kalau kita akan membuat Program yang menghandle Seratus data Maka kita akan membuat Seratus Variable Contohnya apa Misalnya kita akan membuat Program yang mengelola Atau menyimpan Data nilai mahasiswa Untuk satu Kawas saja Butuh Empat puluh Variable Karena ada Empat puluh Masiswa Untuk satu jurusan Bisa Empat ratus Variable Bisa dibayangkan Kita membuat Deklarasi Integer nilai Satu Integer nilai Dua Integer nilai Tiga Sampai integer nilai Empat ratus Belum lagi Kalau kita bicara Ruang lingkupnya Universitas Misalkan Satu UPN ini Akan dibuatkan Program mengelola Nilai Mahasiswa Maka dibutuhkan Tidak kurang dari Sepuluh ribu Variable Itu kalau Satu mahasiswa Satu Mata kuliah Kalau satu mahasiswa Mengambil Lima mata kuliah Bisa Lima puluh ribu Variable Bisa dibayangkan Source code kita Lima puluh ribu Baris itu Isinya hanya Deklarasi Variable Sangat tidak Efisien Sehingga Muncullah Konsep Array Dengan Array Nanti kita cukup Membuat satu Variable Cukup membuat Satu Variable Untuk Menyimpan Sekian Banyak Data Yang Tipenya Sama Jadi kalau Kasusnya kita akan Membuat program Menyimpan Nilai mahasiswa Karena nilai mahasiswa Itu tipenya Sama Misalnya Integer semua Maka kita cukup Membuat Satu variable Untuk Sekian Banyak mahasiswa Bahkan Ribuan mahasiswa Cukup dengan Satu variable Itulah kelebihan Dari Ray Nantinya Yang akan kita Pelajari di Model Delapan Baik Di layar Yang saya share Ini Ada gambar Yang Menunjukkan Ilustrasi Tentang Apa itu Ray Jadi Mahasiswa Sekalian Ketika kita Membuat Sebuah Variable Itu pada Hakikatnya Adalah Kita Mengalokasikan Atau Bahasanya Mengcapling Mengcapling Satu Sel Di Memori Komputer Itu ketika Kita Mendeklarasikan Satu Variable Sedangkan Ketika kita Membuat Atau Mendeklarasikan Satu Buah Variable Berbentuk Ray Maka Yang terjadi Adalah Dalam Memori Komputer Nanti Akan Dikapling Sekian Direct Sel Dari Memori Ini Untuk Satu Variable Yang Berbentuk Ray Jadi Kuping Berdampingan Berdekatan Bersebelahan Itu yang Terjadi Ketika Kita Mendeklarasikan Variable Berbentuk Ray Dibandingkan Ketika Mendeklarasikan Variable Biasa Di dalam Ray Nanti Ada Beberapa Istilah Baru Di antaranya Adalah Elemen Elemen Itu adalah Cell Cell Yang ada Di dalam Ray Itu kita Sebut Dengan Istilah Element Satu Cell Satu Kotak Kita Sebut Dengan Element Kemudian Ada Istilah Index Ini Untuk Menunjukkan Nomor Urut Sebagai Ganti Dari Alamat Memory Computer Jadi Di dalam Array Nanti Ada Index Ini Membedakan Antara Elemen Satu Dengan Elemen Yang lain Jadi Kita Bedakan Elemen Di dalam Array Itu Berdasarkan Nomor Index Di dalam Bahasa Java Index Itu dimulai Dari 0 Kemudian Berakhir Pada Index N Minus 1 Jadi Kalau kita Membuat Array 10 Maka Index Nya Dari 0 Sampai 9 Kalau kita Membuat Array Ukuran 100 Maka Index Nya Dari 0 Sampai 99 Hati-hati Dengan Index Nanti Cukup Sering Mahasiswa Ketika Coding Tentang Array Itu Problem Dengan Index Hati-hati Karena Index Itu Batasannya Sehingga Kalau Diakses Melebihi Index Nya Kurang dari Index Nanti Nanti Menyebabkan Terjadinya Error Jadi Pastikan Nanti Index Sudah Sesuai Dengan Kapasitas Atau Jumlah Elemen Yang Dibuat Di awal Jadi Kalau Misalnya Kita Membuat Array Di awal Kita Diklarasikan Array Yang Kurang 10 Jangan Diakses Di Index 10 Nanti Error Kenapa Karena Index Terbesarnya Adalah 9 Seringkali Kelebihan Kita Mengakses Baik Itu Teori Dasar Tentang Apa Itu Jadi Intinya Dengan Array Kita Cukup Membuat Satu Variable Bisa Menampung Banyak Data Dengan Tipo Yang Sama Hal Ini Akan Sangat Efficient Dibandingkan Dengan Kita Harus Membuat Atau Menulis Sekian Banyak Variable Untuk Menyimpan Sekian Banyak Data Baik Selanjutkan Yang Berikutnya Cara Membuat Ray Jadi Ada Beberapa Cara Membuat Ray Setidaknya Nanti Ada Ada Dua Cara Ada Dua Cara Yang Pertama Adalah Bagian Mendefinisikan Jadi Nanti Tahap Hanya Adalah Mendeklarasikan Ray Kemudian Mendefinisikan Ray Jadi Mendeklarasikan Ini Fungsinya Untuk Mengenalkan Mengenalkan Kepada Program Bahwasannya Ada Variable Yang Tipe Ray Kemudian Setelah Dideklarasikan Dilanjutkan Dengan Mendefinisikannya Dua Cara Untuk Mendeklarasikan Yaitu Menambahkan Kurung Siku Jadi Penandanya Ray Sebelum Nama Variable Di Antara Tipe Dan Nama Variable Atau Menambahkan Kurung Siku Di Bagian Akhir Deklarasi Variable Jadi Dua Opsi Silahkan Dipilih Mana Yang Lebih Disukai Sama Sama Benari Kemudian Setelah Itu Kita Definisikan Jadi Mendefinisikan Array Dengan Menggunakan Perintah New Sama Seperti Kita Mendefinisikan Scanner Kita Gunakan Perintah New Untuk Array Sintaks Nama Variable Sudah Kita Buat Tadi Di Awal Kemudian New Diikuti Dengan Tipe Data Sama Jadi Kalau Kita Di Atas Dideklarasi Membuat Tipe Data Integer Disini Juga Integer Kalau Double Jadi Tipe Datanya Double Kemudian Diikuti Dengan Ukuran Array Kita 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 Berapa Disini Mau 5 Mau 10 Mau 20 Mau 100 Mau 1000 Kita Tentukan Disini Dalam Kurung Siku Disini Untuk Menentukan Ukuran Array Harap Dipastikan Sesuai Kebutuhan Supaya Tidak Mubadir Jadi Array Itu Dibuat 100 Dipakai 5 Maka Di Memori Tetap Ada 100 Elemen 100 Sel Sehingga Nanti Kalau Tidak Terpakai Semua Ya Mubadir Sia Sia Jadi Untuk Ukuran Kita Analisis Dulu Butuh Nyebrang Jadi Misalnya Menyimpan Nilai Mahasiswa BP1 Kelas E Misalnya Kita Butuh Hanya Sekitar 40 Ukurannya Tidak Perlu 100 Apalagi 1000 Jadi Ukuran Menyesuaikan Kebutuhan Jangan Lebih Dan Jangan Kurang Kemudian Setelah Didefinisikan Itu Array Bisa kita Pakai Array Baru bisa kita Pakai Baru bisa kita Gunakan Untuk Menyimpan Sekian Banyak Data Cara Lain Untuk Membuat Array Adalah Langsung Langsung Mengisikan Datanya Ini Cara Lain Jadi Boleh Kita Menggunakan Cara Awal Tadi Nanti Kita Isi Setelah Itu Tapi Ada Juga Cara Lain Langsung Mengisi Dengan Data Tekniknya Penulisannya Tipe Data Nama Variable Kemudian Kurung Siku Penandari Kemudian Diikuti Langsung Dengan Sama Dengan Kurung Kurawal Data Data Inisial Data Awal Konstanta Yang Kita Masukkan Bisa Kita Letakkan Di Dalam Tanda Kurung Kurawal Jumlahnya Sesuai Kebutuhan Misalnya Kita Punya Data Awal Array 10 Kita Tulis 10 Kita Punya Data Awal 5 Kita Tulis 5 Dengan Cara Ini Nanti Tidak Perlu Lagi Tahapan Untuk Mengisi Data Array Cara Membuat Tipe Data Berupa Array Oke Saya Kira Itu Dasar Teorinya Kita Lanjutkan Dengan Demo Pembuatan Program Demo Pembuatan Program Kita Akan Berpindah Ke Layar Netkins Berdasarkan Pantauan Saya Di E-learning Ilmu Untuk Latihan Latihan Mandiri Tentang Aplikasi Warung Warung Makan Sepertinya Baru Sedikit Yang Bisa Mengerjakan Sehingga Nanti Saya Pilih Itu Untuk Kita Bahas Di Video Materi Kali Ini Kita Coba Kerjakan Kita Coba Kerjakan Aplikasi Warung Warung Makan Yang Ada Di E-learning Ilmu Baik Kita Berpindah Ke Netkins Kita Buat Program Untuk Warung Makan Kita Buat Package Baru Di Belajar Java Ini Namanya Ari Ini Untuk Sontoh-sontoh Program Berkaitan Dengan Ari Kita Klik Kanan Di Package R Kita Pilih Java Class Kita Pilih New Java Class Kita Membuat Kelas Baru Namanya Warung 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 Makan Warung Makan Klik Finish Ya Baik Kita Muncul Disini Class Baru Oke Kita Siapkan Beberapa Library Pendukungnya Untuk Scanner Port Deva Util Scanner Kita Buat Main Kita Deklarasikan Scanner Scanner Variable Array Yang Dibutuhkan Jadi Kalau Kita Baca Di Soal Latihan Itu Warung Mantepnya Menjual Tiga Jenis Menu Yaitu Makanan Minuman Dan Buah Buah Maka Kita Akan Membuat Tiga Variable Array Untuk Menyimpan Hasil Penjualan Yaitu Uang Atau Harga Dari Tiga Jenis Barang Tersebut Kita Buat Misalnya Integer Makan Kemudian Minum Kemudian Buah Kemudian Kita Setelah Deklarasikan Seperti Ini Kita Diminisikan Makan Sama Dengan New Integer Sebutkan Penjualan Tidak Lebih Dari 50 Kita Berjadikan Sebagai Batasan Makan New Integer 50 Minum Sama 50 Juga New Integer 50 Kemudian Buah Juga Sama New Integer 50 Baik Kemudian Kemudian Kita Nanti Akan Membuat Menu Membuat Menu Pilihan Pilihan Nanti Kita Siapkan Integer Pilih Untuk Menunya Kita Pilih Awal Kemudian Variable Yang Yang Kita Butuhkan Adalah Index 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 Masing Masing Re Ini Kita Perlu Siapkan Di Awal Di Masing Masing Re Makan Re Minum Re Buah Kita Buat Index Kita Bedakan Kenapa Karena Nanti Dalam Penjualan Bisa Jadi Jumlah Tidak Sama Jadi Mungkin Makan Yang Lebih Banyak Minum Yang Lebih Banyak Buah Lebih Banyak Sehingga Index Kita Bedakan Misalnya Kita Beri Nama Index Makannya Ika Misalnya Kemudian Index Minum N In Kemudian Index Buah Nya Ib Semuanya Dalam Condisi 0 Jadi Mulai Dari Index 0 Jadi Ika In Ib Adalah Variable Untuk Menyimpan Index Dari Arie Makan Arie Minum Dan Arie Buah Variable Variable Sudah Kita Deklarasikan Sekarang Kita Masuk Ke Program Ya Kita Masuk Program Kerangka Program Nanti Adalah Perulangan Jadi Nanti Program Kerangka Utamanya Kerangka Luarnya Perulangan Dimana User Pengguna Nanti Bisa Mengulangi Pilihannya Sampai Pengguna Tersebut Memilih Sendiri Untuk Keluar Dari Program Kita Buat Perulangannya Dulu Dual Kita Pilih Dual Pilih Sama Dengan Empat Kenapa Empat Karena Jenis Item Barang Kita Hanya Tiga Makanan Minuman Buah Buahan Jadi Kalau Kalau Di luar Dari Tiga Itu Kita Pilih Empat Sebagai Menu Untuk Keluatan Dual Pilih Jadi Biasakan Seperti Ini Membuat Perulangan Dual Kita Tulis Kerangka Luarnya Blok Kita Tulis Supaya Memastikan Kerangkanya Sudah Benar Jadi Tidak Ada Error Di sini Dual Sudah Oke Baru Setelah Itu Kita Isi Dalam Sehingga Tidak Ada Khawatir Nanti Bagian Bawahnya Kecerceran Jadi Kita Biasakan Seperti Itu Dual Kita Buat Dulu Baru Dalam Kita Isi Satu Per Satu Apa Yang Dikerjakan Dalam Perulangan Tersebut Pertama Memunculkan Menunya Jadi Diawali Dengan Memunculkan Menunya Dulu South Misalnya Daftar Menu Misalnya Sekarang Nanti Berulang-ulang Kita Nampakan CSN Supaya Ada Cara Dengan Kampilan Sebelumnya Daftar Menu Kemudian Muncul Menu-menunya Satu Makanan Kemudian Ganti Baris Dua Minuman Kemudian Ganti Baris Lagi Tiga Buah Kemudian Ganti Baris Lagi Selesai Ini Tambian Menunya Kemudian Dilanjutkan Dengan Input Ganti Pin Lainnya Dengan Pin Pilih Yang Mana Usernya Pilih Yang Mana Kemudian Pilih Kita Isi Dengan Scanner Baik Setelah Itu Kita Lanjutkan Dengan Pemilihan Menunya Kita Gunakan Perintah Switch Switch Pilih Kemudian Kita Biasakan Sekali Lagi Menutup Blok Terangkanya Kita Lengkapi Sekali Switch Pilih Kurung Kurawal Buka Tutup Supaya Nanti Kita Nggak Bingung Bawah Ini Sudah Berat Belum Kita Pastikan Di Awal Sudah Oke Kita Tinggal Isi Bagian Dalam Oke Switch Pilih Ada Empat Pilihan Di Sini Maaf Ini Angka Empat Kelewatan Empat Pilihan Maka Kita Buat Case 1-4 Case 1-2 3-4 Kalau perlu Nanti Ditampil Default Kalau perlu Saya kira Cukup Empat Oke Case Satu Nanti Dalam Makanan Ketika User Memilih Makanan Makanan Nanti Muncul Tampilan Pilihannya Makanan Napa Seja Jadi Soal Ada Tiga Menu Ada Sate Soto Dan Pecel Makan Makan Pertama Diminculkan Misalnya Pecel Satu Pecel Misalkan Kemudian Dua Sate Kemudian Tiga Soto Setelah Itu Muncul Pilih Lagi Out Ganti Print Line Dengan Print Pilih Menerima Pilihan Lagi Karena Pilihannya Ini Adalah Input Yang Kedua Kita Jangan Menggunakan Variable Yang Pilih Yang Di Awal Kita Buat Variable Baru Misalnya Hitam Gitu Caja Untuk Yang Dibeli Kemudian Item Ini Nanti Kita Isi Dengan Hasil Scan Kita Isi Item Dengan Hasil Scan Scannya Dari Scanner Kita Panggil Next In Kita Panggil Dari Next In Kemudian Nanti Kita Masukkan Di Dalam Item Item As Next In Jadi Nanti Pilihan Ini Akan Menentukan Menu Apa Yang Dibeli Oleh Pengunjung Ya Berdasarkan Input Dari Item Nanti Kita Akan Bedakan Harganya Bedakan Harganya Jadi Harga Capital Berapa Harga Satu Berapa Harga Satu Berapa Harga Itu Nanti Kita Akan Simpan Di Dalam Ray Makanan Jadi Nanti Di Dalam Ray Makanan Isinya Isinya Adalah Harga Harga Dari Item Yang Dibeli Oleh Pengunjung Baik Misalnya Kita Gunakan If Item Sama Dengan Satu Ini Berarti Pembelinya Memilih Pecel Pecel Ini Kita Tentukan Harganya Harganya Berapa Ini Nanti Kita Masukkan Kedalam Kedalam Ray Jadi Harganya Pecel Ini Nanti Kita Akan Simpan Di Dalam Ray Makanan Jadi Nanti Kita Simpan Di Dalam Ray Makanan Misalnya Kita Asumsikan Harganya Pecel Adalah Seribu Rupiah Misalkan Jadi Makanan Kita Simpan Di Dalam Ray Makanan Indeks Nya Tadi Adalah Ika Makanan Indeks Ika Sama Dengan Seribu Sepuluh Ribu Maaf Jadi Harga Pecel Adalah Sepuluh Ribu Jadi Makan Indeks Ika Diisi Sepuluh Ribu Jadi Ketika Memilih Item Nya Adalah Satu Jika Tidak Tidak Else if Item Sama Dengan Dua Ini Pilihannya Dua Yaitu Sate Misalkan Maka Menaikan Indeks Ika Diisi Harganya Sate Misalnya Harga Sate Adalah Rp 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 Kemudian Pilihan Item Yang Ketiga If Item Sama Dengan Tiga Yaitu Memilih Soto Maka Makan Indeks Ika Itu Kita Isi Dengan Harganya Soto Misalnya Rp 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 Setelah Itu Indeks Ika Jangan Lupa Di Increment Untuk Apa Untuk Menampung Elemen Berikutnya Jadi Jangan Lupa Untuk Di Increment Supaya Geser Indeks Jadi Kalau Sekarang Indeks Nya Ika Nol Maka Nanti Di Looping Berikutnya Isian Berikutnya Dia Ready Di Indeks Satu Berikutnya Lagi Dua Berikutnya Lagi Tiga Dan Selan Baik Itu Untuk Makanan Jangan Lupa Menambahkan Break Supaya Sweat Bisa Berakhir Makanan Selesai Kita Kopi Saja Kopas Saja Karena Identik Antara Makanan Dengan Minuman Nanti Tinggal Kita Ganti Beberapa Bagian Yang Berubah Sekarang Bergeser Ke Minuman Minumannya Ada Tiga Juga Yang Dijual Yaitu Air Mineral Kemudian S T Kemudian Yang Ketiga S Jeruk Ini kita Ubah Saja Urutannya Sesuai Harga Becil Soto Sate Supaya Urut Harganya Sesuai Dengan Urutan Namanya Kemudian Setelah Muncul Pilihan Itemnya Air Mineral Mineral Pilihan Lagi Itemnya Sama Jika Item sama Dengan Satu Berarti Memilih Mineral Rainnya Kita Ganti Dengan Minum Jangan Lupa Rainnya Kita Ganti Indeks Kita Ubah Ikan Dengan PN Air Mineral Misalnya Harganya 500 Air Kemasan Air Gelas Kemasan Kemudian Pilihan Dua Yaitu Seteh Misalnya Harganya Adalah 1500 Kemudian Sero Itu Misalnya Harganya Adalah 2000 Rupiah 2000 Rupiah Kemudian Indeksnya Jangan Lupa Kita Increment IN Bukan Ika Kita Ganti Ika Dengan IN Kemudian Kes Tiga Buah Buahan Juga Polanya Sama Kebetulan Tiga Menu Ditawarkan Kita Kopas Lagi Saja Buah Pertama Adalah Papaya Kemudian Nanas Kemudian Melon Harganya Kita Ganti Buah Indeksnya Juga Kita Ganti Indeks Buah IP Harganya Kita Sesuaikan Paya Ini Misalnya Harganya Adalah 500 Rupiah Misalnya Perpotong Begitu Kemudian Nanas Kita Ganti Harganya Misalnya 1000 Rupiah Kemudian Melon Kita Ganti Harganya 1500 Rupiah Indeks Indeks Kita Ubah Ika Dengan IP Karena Kita Mengakses Rupiah Oke Kemudian Kesempat Ambilan Saja Para Milih Selesai Kita Ucapkan Terima 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 Ini Kerangkanya Ada Warning Disini Warna Kuning Kita Cek Pesannya Replace Chain Chain Of If With Switch Ini Rekomendasi Dari NetBeans Kalau Kita Punya If Yang Berantai Yang Bersusun Maka Disarankan Untuk Replace Dengan Switch Karena Mungkin Lebih Efektif Kita Biarkan Saja Tidak Mengapa Karena Sifatnya Hanya Warning Hanya Pesan Bukan Merah Yang Artinya Kesalahan Baik Sepertinya Sudah Cukup Untuk Bagian Pengisian Data Dalam Re Kita Coba Tes Dulu Running Apakah Benar Sesuai Dengan Yang Kita Inginkan Kita Coba Run Yang Muncul Dokter Menu Kita Pilih Makanan Pecel Soto Sate Kita Pilih Soto Kembali Ke Daftar Menu Kita Pilih Minuman Kita Pilih Jeruk Tiga Daftar Menu Lagi Kita Pilih Buah Kita Isi Pepayang Kembali Kembali Kita Pilih Kita Empat Muncul Terima Kasih Oke Sepertinya Sudah Sesuai Dengan Yang Kita Inginkan Sekarang Tinggal Kita Lanjutkan Setelah Data Bisa 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 Masuk Ke Re Maka Tahap Berikutnya Sesuai Dengan Yang Diminta Oleh Soal Soal Latian Adalah Membandingkan Total Pendapatan Dari Penjualan Harian Manakah Yang Paling Laku Apakah Makanan Apakah Minuman Ataukah Buah Maka Tahap Berikutnya Adalah Recap Recap Total Penjualan Jadi Setelah Datanya Dimasukkan Semua Sampai Selesai Maka Nanti Bisa Recap Penjualannya Hari ini Bagaimana Yang Kita Recap Adalah Per Per Array Kita Recap Adalah Per Recap Recap Bisa Dilakukan Bisa Dilakukan Diluar Looping Juga Bisa Dilakukan Di Dalam Looping Jadi Bisa Dilakukan Di Dalam Looping Kalau Diluar Looping Diluar Looping Dual Itu Berarti Kita Nanti Membuat Looping Baru Lagi Kita Buat Looping Baru Lagi Tapi Juga Bisa Penjumlahan Pendapatan Itu Kita Dual Yang Sudah Kita Buat Di Atas Bisa Dua Cara Ini Mau Dihitung Setelah Semuanya Selesai Ataukah Dihitung Ketika Program Berjalan Ketika Program Berjalan Dua Duanya Boleh Dan Mungkin Hasilnya Nanti Juga Sama Tapi Kalau Melihat Efisiensi Efisiensi Maka Bisa Kita Lakukan Penjumlahan Atau Penghitungan Total Pendapatan Itu Seiring Dengan Looping Menunya Berjalan Sehingga Kita Akan Coba Skenario Itu Kita Tambahkan Variable Baru Yang Kemudian Nanti Kita Update Setiap Case Yang Sudah Kita Buat Di Awal Caranya Kita Tambahkan Variable Variable Baru Untuk Menyimpan Total Total Pendapatan Total Makan Misalnya Kita Beri Nilai 0 Total Minum Sama Kita Beri Nilai Awal 0 Dan Total Buah Sama Dengan 0 Total Total Makan Kita Update Seiring Dengan Pilihan Dari User Kita Letakkan Di Bagian Switch Case Kita Tambahkan Sebelum Index Di Increment Disini Misalnya Total Makan Sama Dengan Total Makan Ditambah Dengan Makan Index Ika Bisa Seperti Ini Jadi Begitu Ikanya Makan Index Ikanya Disini Lai Itu Nanti Kita Jumlahkan Harganya Dengan Total Makan Yang Sudah Ada Dari Proses Sebelumnya Kemudian Disimpan Menjadi Total Makan Yang Baru Total Makan Yang Baru Ini Nanti Dipakai Lagi Di Looping Berikutnya Ketika User Memilih Makan Lagi Terus Berulang Dia Terupdate Cara Yang Sama Bisa Kita Terapkan Untuk Minum Maupun Buah Tambahkan Disini Total Minum Minum Jangan lupa Diganti Minum Kemudian Index Jangan lupa Diganti In Buah Juga Sama Selesai Identik Kita Ganti Dengan Total Buah Kemudian Array Nya Juga Kita Ganti Array Buah Index Kita Ganti Dengan Index Buah Jadi Dengan Cara Seperti Ini Setiap Kali Input Pilihan Item Yang Dibeli Maka Otomatis Recap Penjualan Total Penjualan Dari Masing-masing Baik Makanan Minuman Maupun Buah Akan Terus Update Ya Baik Itu Teknik Yang Kita Pilih Berikutnya Setelah Selesai Kita Tampilkan Ya Tampilkan Hasilnya Tampilkan Total Penjualkan Ya Tampilkan Satu-satu Makanan Total Penjualan Makanan Kita Tambah Plus Total Makan Total Makan Supaya Ada jarak Nanti Kita Tambahkan Slash Supaya Ada Pemisahnya Kemudian Dengan Cara Yang Sama Kita Tampilkan Untuk Minuman Dan Buah Total Penjualan Minuman Kita Ganti Dengan Total Minuman Bawah Total Buah Kita Ganti Dengan Total Penjualan Buah Lalu Luruskan C 20 Oke Coba kita Tes Apakah Hasilnya Sesuai Dengan Yang Kita Harapkan Oke Skenarionya Kita Pilih Satu Makanan Satu Minuman Satu Makanan Dua Minuman Tiga Buah Skenarionya Sepertinya Kita Pilih Begitu Beli Becal Misalnya Kemudian Beli Minuman Dua Misalnya Es Teh Dan Es Jeruk Pilih Minuman Lagi Kita Pilih Es Jeruk Oke Kemudian Pilihan Ketiga Buah Kita Pilih Buah Tiga Kita Pilih Satu Papaya Kita Pilih Buah Lagi Tiga Kita Pilih Nanas Kita Pilih Buah Lagi Tiga Kita Pilih Tiga Melon Di Satu Makanan Dua Minuman Tiga Buah Kemudian Kita Pilih Selesai Muncul Total Penjualan Makanan Rp10.000 Jadi Harganya Pecel Dari Rp10.000 Kemudian Es Dan Es Jeruk Rp1.500 Dan Rp2.000 Dijumlahkan Rp3.500 Kemudian Penjualan Buah Satu Satu Masing-masing Rp500 Rp1.000 Dan Rp1.500 Pas Rp3.000 Artinya Rekap Penjualan Kita Sudah Benar Dari Sini Nanti Kita Lanjutkan Ke Pencarian Mana Yang Paling Laku Dari Data Total Ini Kita Cari Mana Yang Paling Laku P Kita Tambahkan Seleksi Paling Laku Kita Gunakan Seleksi Yang Sebenarnya Saja Menggunakan Evels Kita Bandingkan Nilai Tiga Variable Ini Total Makan Total Minum Total Buah Kita Bandingkan Kemudian Kita Cari Mana Yang Paling Banyak Kita Buat Seberana Saja Jika Total Makan Itu Lebih Besar Dari Total Minum Terima Makan Terima Makan Lebih Besar Dari Total Buah Di Total Makan Ini Dominan Kita Tampilkan Makanan yang paling laku. PLSif jika total minum, ya sekarang kita pilih total minumnya, lebih besar dari total makan dan total minum lebih besar dari total buah otomatis total minum yang paling laku. Minuman yang paling laku. Terakhir kita titik ke buah, ya. Di total buah lebih besar dari total makan dan total buah lebih besar dari total minum. Jadi buahnya ini yang paling laku. Kita tampilkan buah yang paling laku. baik, ini sebenarnya untuk seleksi yang paling laku. Supaya lebih informatif kita tambahkan keterangan, ya. laporan hari ini. Laporan hari ini. Bim saja supaya nanti nyambung ke samping. Laporan hari ini, dimana makanan yang paling laku ataukah minuman yang paling laku ataukah buah yang paling laku. Baik, kita coba tes run lagi programnya. Kita pilih skenario karena harga makanan lebih tinggi sehingga by default sepertinya nanti makanan yang paling laku. Tapi kita coba buat skenario bagaimana supaya minuman yang paling banyak menghasilkan pendapatannya. Jadi tadi kita lihat es jeruk paling mahal itu 2 ribu. Itu kalau untuk mengalahkan pecel yang 10 ribu berarti minimal 6 order es jeruk itu maka dia akan lebih besar dari pecel di makanan. Kita buat skenario supaya minuman yang nanti bisa lebih atau yang lebih laku. Kita pilih satu makanan kita pilih pecel kemudian minuman kita pilih es jeruk 6 kali. Es jeruk minum lagi es jeruk yang kedua minum lagi es jeruk yang ketiga minum lagi es jeruk yang keempat minum lagi es jeruk yang kelima kemudian minuman lagi es jeruk yang ke enam ya. Oke. Kemudian satu skenario untuk pembelian buah misalnya melon kemudian kita pilih selesai. Kita lihat recapnya total penjualan makanan 10 ribu satu porsi pecel minuman es jeruk 6 kali 12 ribu kemudian total penjualan buah 1.500 laporan hari ini minuman yang paling laku jadi minuman paling besar kontribusinya untuk penghasilan warung makan hari ini. Baik ini program untuk menyelesaikan latihan mandiri yang berkaitan dengan rekap pembuatan rekap laporan penjualan dari warung makan warag mantep program ini memang belum begitu sempurna artinya masih bisa dikembangkan sendiri oleh mahasiswa misalnya menambahkan fitur untuk porsi jadi misalkan kalau beli pecel ditanya berapa porsi mau beli minuman juga sama bisa ditanya berapa porsi mau beli buah juga sama ditanya berapa porsi karena asumsinya untuk program ini masih satu menu untuk satu porsi jadi bisa dikembangkan ke arah sana baik saya kira itu tambahan penjelasan dari saya untuk modul delapan tentang re berdimensi satu silahkan nanti dipelajari dicoba coba sendiri seskut seskut yang ada di modul sukur-sukur bisa dimodifikasi atau dikembangkan supaya bisa lebih kompleks baik mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan dari modul delapan jika ada kesulitan ada hal-hal yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan di grup WA untuk bisa kita bahas sama-sama kalau berkenan untuk Jabri ya silahkan jadi mana yang sekiranya lebih memudahkan saja bagi mahasiswa baik saya kira itu dari saya untuk pertemuan pekan hari ini pekan ini sekali mohon maaf karena tidak bisa on time sesuai jadwal untuk menerbitkan untuk mempublish video ini sehubungan dengan adanya kegiatan audit ISO di kampus selama 3 hari kemarin sejak hari Senin sampai dengan hari Rabu kemarin baik semoga kalian punya bermanfaat selamat belajar selamat berlatih selamat berjoba kita ketemu lagi insyaallah pekan depan melanjutkan masih tema tentang re yaitu re multidimensi sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf wabillahi taufiq walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati